Intro Halo, Assalamualaikum Kembali lagi di channel levelup.id Di video kali ini kita akan share kalian Bagaimana cara membuat sebuah portable gaming station Menggunakan Orange Pie 5 Intro Kalau di video sebelumnya kita sudah pernah bahas Cara mengubah GS5 Kita ganti mesinnya menjadi Orange Pie 5 Dan bisa menjadi sebuah gaming station Kita bisa install banyak game ke dalamnya Kali ini kita akan buat yang lebih portable lagi Seperti ini Jadi bisa kalian kantongi Atau bisa kalian bawa kemana-mana Lebih mudah lagi guys Untuk mesinnya ini masih sama menggunakan Orange Pie 5 Hanya saja kita gunakan casing yang lebih portable Seperti ini Jadi ini bisa lebih ringkas Dan juga lebih enak Kalau kalian ingin setting-setting Ataupun ingin adjust si Orange Pie 5 nya teman-teman Dan di video kali ini Kita juga akan share ke teman-teman Bagaimana cara untuk install operating system Step by step Kedalam Orange Pie 5 ini Jadi pastikan kalian tonton video ini Step by step Sampai selesai Dan sekarang kita akan langsung Rakit dulu Orange Pie nya Menggunakan casing baru ini guys Oke teman-teman yang pertama Untuk membuat portable gaming station ini Untuk mesinnya kita akan gunakan Orange Pie 5 Ini sama seperti yang kita gunakan di gaming station sebelumnya ya Hanya saja di sebelumnya kita gunakan casing dari GS5 Dan untuk OS nya kita gunakan Dan Android Kali ini kita akan ganti casingnya Agar bisa lebih portable lagi Dan disini kita sudah beli casingnya Nanti untuk link pembeliannya kita sertakan di deskripsi pada video ini semua guys Untuk pembahasan tentang Orange Pie 5 ini Silahkan tonton aja di video sebelumnya Nanti linknya juga kita sertakan di deskripsi pada video ini Sekarang kita akan langsung pasang dulu saja Orange Pie 5 ini Ke casing baru yang kita beli ini guys Kita unboxing dulu casingnya teman-teman Disini yang kita dapatkan Kita dapat sebuah obeng kecil Kemudian disini kita dapat beberapa rubber Dan juga ada bautnya juga Dan disini kita juga dapat sebuah casing portable Untuk si Orange Pie 5 Untuk casingnya ini menggunakan bahan aluminium Jadi lumayan membantu untuk cooling atau pendinginan si Orange Pie 5 nya nanti teman-teman Dan disini kita juga sudah dapat sebuah fan Yang sudah ada pinnya juga Jadi kita tinggal colok aja ke Orange Pie 5 nya guys Kemudian sekarang kita akan mulai untuk merakit si Orange Pie 5 nya Yang pertama kita akan cari 4 baut yang paling panjang dulu Dan kita pasang ke dalam plate atau casing bagian bawah sini Setelah baut yang panjang terpasang Sekarang kita akan pasang spacernya Kita pasang spacernya di 4 bautnya Dan sekarang kita tinggal pasang si Orange Pie 5 nya ke sini guys Kemudian sekarang kita pasang juga 4 thermal plate yang sudah kita dapatkan pada paket pembelian Ke beberapa chip yang ada di Orange Pie 5 nya Yang pertama untuk yang paling besar ini kita akan pasang di rock chip nya ini Kita lepas dulu dan kita akan langsung pasang semuanya Oke teman-teman disini kita sudah pasang thermal plate nya ya Di 4 chip yang ada di Orange Pie 5 ini Selanjutnya kita pasang lagi spacer ke 4 baut yang sudah kita pasang tadi Dan kita tinggal pasang aja si cover bagian atasnya ke sini guys Lalu jangan lupa pasang 4 bautnya Dan silahkan kencangkan sesuai dengan keinginan kalian Setelah kita kencangi 4 bautnya disini kita tinggal pasang juga baut di fan nya ini Agar dia tidak lepas teman-teman Kita pasang 4 baut untuk fan nya disini Selanjutnya setelah kita pasang baut untuk fan nya Kita tinggal colokkan aja 2 pin ini ke pin yang tersedia di Orange Pie 5 nya Karena fan ini menggunakan tegangan 5V Jadi kita tinggal pasang aja ke pin tegangan 5V dan ground pada Orange Pie 5 nya Dan kita akan langsung colokkan disini guys Dan sekarang Orange Pie 5 yang kita miliki ini Sudah bisa kita install operating system dan juga game-game Yang nanti akan kita mainkan Untuk penampilannya ini cukup portable ya Jadi ukurannya ini cukup kecil Bisa kalian genggam dan bisa kalian masukkan ke dalam kantong kalian Tetapi disini karena dia bukan full case Jadi dia masih open case ya ini Jadi beberapa pin dan juga port disini masih terbuka Jadi kalau kalian gunakan untuk outdoor Ini cukup rawan kalau terkena air Ataupun kan cepat kotor kalau debu di sekitar kalian itu banyak Sekarang kita akan langsung saja masuk ke cara untuk install Orange Pie 5 droidnya Sebelumnya disini untuk storage yang akan kita gunakan adalah microSD Dari Sandisk Ultra yang ukurannya 128GB Kenapa kita gunakan ini? Karena akan lebih simple dan lebih portable aja Sebenarnya kalian juga bisa gunakan SSD Kalian tinggal pasang aja di bagian bawah Orange Pie 5 nya Tapi pastikan kalian pasang sebelum kalian pasang casingnya ini Karena kalau seperti ini ya tidak bisa dipasang untuk SSD nya Sedangkan kalau kita gunakan microSD seperti ini Kita bisa lepas dan pasang dengan sangat mudah Tinggal pasang aja kesini Kalau mau lepas pencet dan lepas microSD nya guys Oke teman-teman yang pertama Sekarang kita akan download dulu bahan-bahan yang dibutuhkan Silahkan kalian klik link di deskripsi pada video ini Untuk masuk ke website dari orangepie.org Dan disini kalian bisa langsung download beberapa OS Atau operating system yang support dengan Orange Pie 5 Disini ada OpenWrt Kemudian ada Orange Pie OS Arts Kemudian ada Orange Pie OS droid Ubuntu, Debian, Android, Armbian Dan juga beberapa tool yang bisa kalian gunakan Untuk menginstall OS-OS ini Sebenarnya Orange Pie 5 juga bisa diinstall Windows 11 Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya Jadi pastikan kalian subscribe dan aktifkan loncengnya guys Untuk di video kali ini Kita akan gunakan operating system Android saja Jadi kita klik yang download pada Android Image Kemudian disini kita double-klik di Android 12 Lalu disini akan ada 3 pilihan lagi Yang pertama ini untuk microSD Kemudian ini untuk NVMe SSD Dan yang ketiga ini untuk SATA SSD Karena kita menggunakan storage microSD Jadi kita pilih yang atas Double-klik disini Kemudian disini akan ada 3 pilihan lagi Yang pertama yang paling atas ini Kalau misal kalian menggunakan LCD modul Untuk Orange Pie 5-nya Kalian bisa pilih yang ada LCD-nya ini Tapi kalau kalian ingin konekkan Orange Pie 5-nya Ke TV atau ke monitor Menggunakan HDMI Kalian bisa pilih yang tanpa LCD ini guys Atau kalau kalian ingin menggunakan Orange Pie 5-nya Sebagai Android TV Kalian bisa pilih yang ini Yang Android TV Box ini Karena ini UI-nya menggunakan UI Android TV Disini kita akan pilih yang nomor 2 aja teman-teman Karena kita tidak begitu suka UI Android TV ini Kalian tinggal sentang disini Dan tinggal download file image-nya Lalu tinggal pilih tetap download Kemudian yang kedua kita juga perlu tools Untuk flashing file image dari Orange Pie 5 Android ini Sekarang silahkan back dulu Kemudian disini kalian tinggal pilih official tools Klik disini Lalu disini silahkan pilih yang Android image writing tool SDD tool Double klik disini Lalu silahkan sentang ini Dan kalian download toolnya Dan silahkan tunggu sampai semua bahannya terdownload guys Oke teman-teman disini bahannya sudah kita download semua ya Ada 2 bahan yang sudah kita download Yang pertama ada file image dari Android-nya Kemudian disini ada tools SDD tool Untuk menginstall Android OS ke Orange Pie 5-nya Kemudian sekarang kita akan langsung install aja Android-nya Silahkan pasang dulu microSD ke laptop atau ke PC kalian Setelah terpasang silahkan masuk ke Orange Pie 5 Android ini Double klik disini Lalu pilih yang .emg Dan silahkan pilih extract to Kita akan extract di folder bahan tadi Dan pilih OK Setelah terextract kalian bisa close WinRAR-nya Kemudian extract juga tools-nya Klik kanan disini Pilih extract here Selanjutnya masuk ke folder SDD tool Dan langsung jalankan SD firmware tool-nya Double klik Pilih Yes Kalau disini bahasanya masih bahasa Cina Kalian bisa close Kemudian masuk ke config Double klik aja Dan ganti selected dari 1 ke 2 Untuk mengubah bahasanya dari Cina ke bahasa Inggris Kemudian save, ctrl S Dan close notepad-nya Lalu jalankan lagi SD firmware tool-nya Double klik Lalu pilih Yes Kemudian disini pastikan microSD-nya sudah terdeteksi Dan pastikan kalian sudah mengamankan data yang ada di dalamnya Karena nanti microSD-nya akan diformat Lalu disini kalian pilih yang SD boot Kemudian pilih firmware Lalu arahkan ke file image dari orange 55 Android-nya Yang sudah kalian extract tadi Lalu pilih Open Selanjutnya tinggal pilih Create Lalu pilih Yes Dan tunggu proses flashing-nya sampai selesai Oke teman-teman disini flashing-nya sudah selesai Kalian bisa pilih OK Dan bisa close this tool-nya Lalu sekarang kalian sudah bisa memasang microSD-nya Ke orange 55-nya Dan silahkan nyalakan orange 55-nya Untuk mulai booting ke Android Yang sudah kalian install ke orange 55-nya Oke teman-teman sekarang kita sudah masuk di orange 55-nya Tampilannya seperti ini Kemudian kita coba buka launchernya Disini sudah ada beberapa aplikasi yang terinstall ya Seperti kalkulator, kalender, kamera, dan lain sebagainya Lalu bagaimana cara install aplikasi di orange 55 Android ini Caranya yang pertama kalian bisa install file format APK Kalian bisa download misal dari APK Pure Ataupun dari website yang lain Tapi sebelumnya kita akan konekkan dulu ke jaringan internet Kalian bisa gunakan kabelan ataupun menggunakan wifi Setelah konek ke jaringan internet silahkan buka browser ini Kemudian misal masuk ke APK Pure Dan pilih yang apkpure.com Misal disini kita akan download aplikasi TikTok Tinggal pilih yang TikTok ini Setelah itu tinggal download APK Setelah itu pilih allow Kemudian pilih download Setelah kalian download nanti kalian tinggal install aja APK yang sudah kalian download tadi guys Kemudian cara yang kedua untuk menginstall aplikasi-aplikasi Android Kedalam orange 55 ini Kalian bisa install melalui Google Play Store Sayangnya disini masih belum ada Google Play Store nya ya Jadi kita harus install secara manual Caranya silahkan kalian buka browser kalian Kemudian disini kita buka tab baru Lalu cari Magis Manager Dan masuk ke magismanager.com Scroll ke bawah Dan silahkan kalian download Magis app disini Close kalau ada iklan seperti ini Tunggu berapa saat Kemudian kalian tinggal download Magis nya Setelah disini Magis nya kita download Kita akan langsung install Magis nya Langsung klik disini Kemudian pilih setting Kemudian pilih allow from this source Dan pilih install Setelah install nya selesai Kalian bisa pilih open untuk langsung menjalankan Magis nya Dan setelah masuk disini Kalian tinggal pilih install pada Magis Kemudian pilih direct install Dan pilih let's go Lalu tunggu installing nya sampai selesai Setelah selesai Kalian bisa pilih reboot Untuk merestart orange 55 nya guys Setelah restart Silahkan kalian masuk ke menu setting Kemudian pilih apps Dan pilih Magis Lalu scroll ke bawah Kemudian pilih install unknown apps Dan pilih allow from this source Dan kalian bisa close menu setting nya guys Selanjutnya silahkan buka lagi browser Kemudian kita akan buka tab baru disini Dan silahkan kalian cari Magis G apps Kemudian silahkan kalian masuk ke yang Magis G apps Dari shortforce.net Setelah masuk disini pilih files Scroll ke bawah Dan pilih yang android 12L alpha Kemudian disini pilih yang ini 17.1022 Scroll ke bawah Dan silahkan pilih yang basic aja temen temen Klik disini Lalu tinggal pilih try to download anyway Lalu pilih download Setelah file nya terdownload Kalian bisa keluar dari browsernya Kemudian kita akan masuk ke file manager Dan klik kanan pada magic G apps Yang sudah kalian download tadi Lalu pilih rename Kemudian ganti disini dari .bin ke .zip Setelah itu pilih ok Setelah selesai kalian bisa keluar lagi dari files manager nya Dan silahkan buka Magis nya disini Kalau ada seperti ini kalian tinggal pilih ok Dan pilih ok lagi Lalu pilih modul Dan pilih install from storage Pilih download Kalau misal ternyata disini Magis G apps nya masih warnanya abu-abu seperti ini Kalian klik lagi disini Lalu pilih orange pi 5 dan masuk ke download Lalu kalian tinggal pilih yang Magis G apps disini guys Lalu pilih ok Setelah selesai silahkan reboot untuk merestart orange pi 5 nya lagi Setelah restart maka akan ada keterangan seperti ini This device is not protected certified Kalian tinggal klik ini Kemudian pilih learn more Lalu scroll ke bawah Dan pilih device is not certified Setelah itu scroll ke bawah lagi Dan pilih register your device Kemudian silahkan login menggunakan akun google kalian Kemudian disini kita perlu ID Android dari orange pi 5 yang kita gunakan ini Caranya silahkan masuk lagi ke apk pure yang sudah kalian buka tadi Kemudian cari disini device ID Dan silahkan download device ID dari kodekim.com Download apk nya Setelah terdownload langsung install aplikasi device ID nya Pilih install Dan langsung buka aplikasinya Kemudian disini kalian tinggal copy aja device ID nya ini Copy disini Kemudian kembali ke browser yang tadi Kemudian silahkan buka tab baru lagi Dan cari hex to decimal Kemudian masuk ke yang paling atas aja Dan silahkan masukkan device ID yang sudah kalian copy kesini Pencet ctrl V pada keyboard kalian Dan tinggal pilih convert Setelah itu tinggal copy ctrl C Lalu masuk lagi ke tab daftar atau register tadi Masukkan device ID yang sudah kalian convert ke decimal disini Centang M not a robot Dan pilih daftar atau register Setelah pendaftarannya berhasil silahkan kalian tunggu antara 5 sampai 30 menit Kemudian kalian bisa restart orange pi 5 yang kalian gunakan Oke teman-teman disini setelah restart Kemudian silahkan buka google play store nya Kemudian disini silahkan login menggunakan akun google yang kalian miliki Dan setelah login disini kita siap untuk menginstall aplikasi-aplikasi Ataupun game-game android yang tersedia di orange pi 5 ini Untuk aplikasi-aplikasi dan juga game android yang tersedia di play store ini Lumayan lengkap Kalian bisa langsung lihat di game-game populer Seperti free fire, mobile legend, kemudian genshin impact pun juga ada disini Jadi untuk game-game android silahkan kalian install sesuai dengan keinginan kalian Untuk di video kali ini karena kita akan buat si orange pi 5 ini menjadi gaming station Kita akan install beberapa emulator untuk memainkan lebih banyak game lagi Yang pertama kita akan install emulator PS1 yaitu dark station Kemudian yang kedua kita akan install emulator PS2 yaitu ether sx2 Dan yang ketiga kita akan install emulator PSP yaitu ppsspp Kemudian selanjutnya kita akan install emulator untuk gamecube dan juga nintendo wii yaitu dual pin emulator Dan yang terakhir kita akan install emulator untuk nintendo switch yaitu XNS Untuk pembahasan masing-masing emulator kita akan bahas terpisah Karena kalau kita bahas di video kali ini akan terlalu panjang guys Selanjutnya kita akan setup dulu emulatornya dan kita tambahkan game ke dalam emulatornya Setelah kita tambahkan game ke dalam emulatornya sekarang kita akan tambahkan game organizer yaitu Dai Jisoo Agar lebih epic lagi tampilan dari gaming stationnya guys Oke teman-teman disini kita sudah setting Dai Jisoo nya Dan kalian bisa lihat sudah kita tambahkan beberapa emulator ke dalam Dai Jisoo nya Tampilannya sekarang jadi seperti ini Semua game emulator ataupun game android yang ada di orange pi 5 ini sudah masuk ke Dai Jisoo semua Jadi kita tidak perlu untuk buka satu persatu emulatornya kalau ingin mainkan game-game yang sudah kita tambahkan Sekarang kita akan langsung coba mainkan beberapa game di orange pi 5 ini guys Terima kasih Ah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati